Ling adalah seorang raja legendaris yang bisa membuat semua orang bergetar saat mendengar namanya. Tidak hanya orang biasa, bahkan orang besar pun menghormatinya. Dia adalah pemimpin dari organisasi lempur, organisasi terkuat di kota bayangan. Dengan kehebatannya dia dapat melakukan apa saja. Seni bila diri? Oke. Ilmu penyembuhan? Oke. Ilmu bisnis pun oke. Namun eksperimen yang dia lakukan menyebabkan dirinya mati. Saat bangun ternyata ia berinkarnasi menjadi pria bodoh dan tak berguna yang selalu dihina. Bahkan menjadi tertawaan ada hal yang biasa. Popularitas yang selama ini ia junjung tinggi hancur begitu saja. Mampukah ia membangun kembali nama besarnya? Atau mungkin ia akan mendapatkan nama yang lebih besar? Pendengar, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Barat FM Terenggalek. Kali ini kami akan menghadirkan sebuah karya dari Daratulaila 13. Sebuah kisah berjentral fiksi modern. Inilah kelahiran kembali Raja Legendaris. Bagaimana akan kisah selanjutnya? Inilah episode pertama dari Kelahiran Kembali Raja Legendaris. Dalam judul Kelahiran Kembali. Seorang pria merintik kesakitan di tempat tidurnya. Kepala seserah sama becah melihat putungan-putungan kejadian yang asing. Ia terus memegang kepalanya berharap rasa sakitnya segera meredah hingga akhirnya sebuah suara menyadarkannya. Chanling, apa yang kau pikirkan saat melakukan itu? Kau sangat kejam. Seorang wanita berteriak marah kepadanya. Diam! Chanling adalah orang yang paling hebat di organisasinya namun keadanya sekarang sangat menyedihkan. Bajunya basah karena keringat, wajunya pecat pasir, dan tangannya bergetar. Wanita di depannya masih memandang dengan tatapan yang jijik. Emosinya masih memuncak. Namun, Ling belum sadar apa yang terjadi pada dirinya. Sakit di kepalanya belum berkurang seperti ada ribuan jarum yang menghantamnya. Sesaat sakit di kepalanya meredah, ia mengingat kembali apa yang dilakukan terakhir kali. Ia sedang berada di laboratorium dan meneliti eksperimen rahasianya. Sebelum akhirnya ada seorang pengkhianat sehingga rahasianya bocor, ia dikepungutin banyak pasukan. Laboratorium tempatnya meneliti berada di pulau tersembunyi. Hanya ada dirinya dan bahan kimia di sana? Ling yang sudah mempunyai biras lagingnya meledakan bom yang sudah disiapkan. Ia lebih memilih mati daripada eksperimennya jatuh ke tangan orang lain. Namun, bagaimana ia masih bisa hidup setelah ledakan yang begitu besar? Ia menggeser rambut yang menghalangi pandangannya. Rambut itu sangat panjang seperti rambut wanita. Kemudian, ia kembali merasakan sakit kepala namun kali ini diikuti dengan ingatan aneh yang muncul tidak henti-hentinya. Sesial! Ling akhirnya menyadari bahwa tubuh ini mungkin bukan miliknya. Ia terlahir kembali. Akhirnya, ia mengalihkan pandangannya ke wanita di depannya. Wanita itu terlihat cantik. Rambutnya hitam panjang tergerai. Dia itu saja. Ia menggunakan gaun selutuh yang tanpa elegan. Dengan gaun yang sangat pas di tubuhnya menunjukkan lagu tubuh yang indah. Dia adalah wanita yang bisa menggoda pria manapun. Wanita itu kembali mengoceh marah. Ia berbicara dengan nada yang tidak bersahabat. Mengapa kau menguruh wusu di lemari pendingin? Apa kau merasa tersaing karena nyonyat Chen menyayanginya? Kau memang tidak bisa menerima jika dia lebih hebat darimu? Pria di depannya hanya menatap kosong ke depan. Ia tidak berdiri dengan aura membunuh yang dikeluarkan oleh wanita itu. Ia tak takut sama sekali. Bagaimana mungkin orang yang meledakkan bom tanpa takut seorang raja legendaris dari organisasi tempur yang dapat membalikkan dunia takut badannya? Ling menyeringai saat menatap wanita itu. Ingatannya di kepalanya sudah tertata rapi. Sedikit demi sedikit ia mengerti apa yang terjadi. Pergi. Ling mengusir wanita itu. Wanita di temannya tersengak pria yang selama ini lemah tiba-tiba penuh energi. Ia tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Apa maksudmu? Kau berani bicara seperti itu padaku? Ucapnya dengan penuh penghinaan ekspresi terkejutnya kembali berubah menjadi hijikan. Ling sebenarnya tidak peduli dengan tatapannya. Namun ia selama ini selalu dihormati baik oleh orang kecil maupun orang besar. Tidak ada yang berani menatapnya seperti itu. Ia memandang wanita itu dengan tajam. Wanita itu terlihat sudah dewasa. Seharusnya ia tidak perlu lagi mengajari Atika. Ia pun dengan santai berkata. Paman Kian, tolong antar nuna ini keluar. Aku tidak ingin melihatnya. Setelah itu Ling berlalu pergi. Wanita itu kembali terkejut untuk kesekian kalinya sifat Ling membuatnya bingung. Ia membeku sejenak untuk memikirkan hal itu. Namun ia kembali teringat tujuannya. Ia memandang kepergian Ling dengan tatapan penuh penghinaan. Kau pria atau bukan? Bahkan kau lari dari masalah? Dasar pengecut. Nada wanita itu penuh dengan penghinaan. Ling mengabeyakannya. Ia hanya memasuki kamar dengan santai. Mengapa ia sangat peduli dengan kedatanganku? Lihat saja bagaimana kau mengejar-gejar ku nanti. Paman Kian segera mematuhi perkataan dari Ling. Dia tersenyum lembut dan hangat sambil membungkuk. Nona, pintunya sebelah sini. Lu Yan menatap dingin Paman Kian. Walau ia tidak menyukai jen Ling, ia masih menghormati Paman Kian. Paman, mengapa Anda terlalu membela Ling? Dia sudah menyakiti orang lain. Dia berbuat kesalahan. Mengapa Anda masih membela yang salah? Apakah Anda sudah tidak bijak seperti dulu? Paman Kian tetap tersenyum mendengar perkataan dari Lu Yan. Dia melihat ke arah pintu. Sebelah sini, Nona. Lu Yan sangat kesal. Ia bersikeras mengusirnya. Dengan wajah suram, ia pun pergi dari kediaman keluarga Chen. Setelah kepergian Lu Yan, wajah Paman Kian menjadi murung. Sekarang dia mengkhawatirkan Ling. Ling baru saja sembuh. Namun saat bangun, malah harus menghadapi orang yang marah-marah. Namun ada satu hal yang membuat Paman Kian berpikir keras. Mengapa Ling mengusir Lu Yan? Bukankah Ling sangat menjadai Lu Yan? Bahkan ia tidak ragu mengejar Lu Yan walau sudah berkali-kali ditolak. Memang benar mereka bertunangan. Namun Lu Yan menganggap itu hanya perjanjian orang tua. Tidak hanya mengusirnya, Ling juga mengabaikannya. Tatapan terlihat tidak peduli saat ada Lu Yan. Apakah ini benar Chen Ling yang dia kenal? Namun ia segera menepis pikirannya. Tidak mungkin cinta itu hilang begitu saja. Paman Kian segera naik ke kamar Ling. Tuhan mudah. Panggil Paman Ling sambil mengetuk pintu. Ia menunggu beberapa detik. Tidak ada jawaban dari dalam. Saat ini ia berpikir pasti Ling sedang bersedih karena Lu Yan memarahinya. Setelah beberapa menit berlalu, Paman Kian tetap tidak menerima jawaban. Ia lalu kembali mengetuk pintu. Tuhan mudah. Jangan terlalu dipikirkan apa yang dikatakan Wan Lu. Di dalam kamar, Ling sedang duduk di sebuah meja dengan komputer di hadapannya. Playstation tergeletak begitu saja di sebelahnya. Selain itu, banyak CD yang berserahkan. Sepertinya orang ini adalah penggila game. Ling segera mandi dan meresihkan tubuh yang berkeringat. Setelah menenangkan pikiran dengan berendam di air hangat, Ling memakai pakaian. Ia beralih ke cermin kecil yang ada di dekat komputer. Wajah pria itu begitu sempurna, tidak ada cacat yang terlihat sedikitpun. Matanya tajam dan hitam pekat, alisnya tebal, batang hidungnya tinggi dan giginya seputi mutiara. Ranginya sangat tegas. Ia tidak perlu takut untuk menyembongkan penampatannya. Namun rambutnya panjang dengan wajah sekarang. Ia terlihat seperti wanita tulen daripada pria. Terlihat cantik. Ling segera mengikat rambut itu dan lalu menggeser setiap hal lain rambut yang terlepas dari katanya. Kemudiannya kembali menatap cermin. Ia menggunakan seragam putih habu-habu yang merupakan seragam sekolahnya. Di sudut kanan kemeja terbordir namanya dengan jelas di sudut kiri terdapat lambang sekolah. Tidak sengaja matanya menatap satu benda yang berkilau di lehernya. Ia mengambil petugio yang menjadi liontin di sebuah tali hitam di lehernya. Ia kembali menjelajah ingatannya. Ini adalah kio ajaib yang bisa meningkatkan kekuatan. Kemudian ia kembali tersenyum namun senyum itu sangat dingin. Ia menatap baca cantiknya dicermin. Lebih muda lima tahun, semua menyenangkan. Ucap Ling menopang dagunya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune. Terima kasih telah menonton!